Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Strabis kembali bersuah dengan Saya Dedin Hamdan dalam acara Nga Balang, Nga Wangkong, Bahas Laba Sebuah acara tentang finansial literasi Dimana kita sama-sama belajar Untuk meningkatkan kapasitas kita Di dalam masalah kecerdasan finansial Di dalam acara ini sahabat-sahabat akan Mendapatkan banyak sekali informasi, inspirasi Dan juga peluang bisnis Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Menolak, memanajemen Manajemen arus kas Untuk usaha startup Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mbak Gaida, apa kabar Mbak? Alhamdulillah Pasti nih sahabat-sahabat di rumah Gagal fokus Gagal fokusnya ketika tadi saya Ngobrol gitu ya, mereka bukan melihat saya Tapi melihat itu yang di tengah-tengah, apa itu? Nah mungkin sahabat-sahabat Pengen tahu lebih banyak nih tentang Usaha Mbak Gaida Tentang Mbak Gaida sendiri gitu ya Mungkin bisa diinformasikan ke sahabat-sahabat Starbiz yang di rumah Jadi assalamualaikum sahabat Starbiz Saya Starbiz Assalamualaikum sahabat Starbiz Saya Gaida Saya disini Usaha skincare Kenapa saya Usaha skincare? Karena awalnya Saya seneng banget pakai masker gitu Terus saya sering Nonton video DIY gitu DIY gitu Di Youtube Orang-orang pada bikin masker Terus Akhirnya pas tahun lalu Ada temen saya bilang katanya ada yang buka distributor masker Nah dia itu dari konta dari Balikpapan Eh saya lupa kok ya daerah Sumatera sana Nah saya jadi di seller dia awalnya Saya beli cuan Saya packaging sendiri Berarti curah Beli curah gitu ya Dalam bentuk banyak gitu Iya kayak gitu Tapi karena ownernya itu Masih SMA Oke tuh Dia biar label Terus Dia ada sesuatu lah Akhirnya putus kontrak Nah Abis itu nah Kan sebenernya pelanggan saya juga awalnya temen-temen saya gitu Terus Bayang bilang gaya jualan lagi dong Jualan lagi dong Terus akhirnya pas awal Januari kemarin Terus saya coba-coba bikin Terus saya sambil update-update di Snapgram Gitu Ada banyak yang misal Ayo dong jualin 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 Saya gak pede ya itu Karena Kat kebuka Terus Resikonya Jadi kalau gak cocok Iya Kayak gimana Kayak gitu Terus Akhirnya Dengan paksaan Pas April Awal April Ya tadi mau ngomong Keluarin gitu Berarti itu bisnisnya Yaudah deh gitu ya Awalnya dipaksa dulu gitu ya Awalnya mau ngeluarin lagi ya Karena ada paksaan Sama-sama mau minta Berarti sebelumnya ini eksperimen ya Eksperimen dulu Banyak banget sih Ada berapa varian ini? Saat ini saya keluarin 3 varian Pokoknya Pokoknya Yang pertama tuh Biasanya kan orang-orang jerawatkan nih Nah Green tea Plus yang kedua buat yang kulit sering Terus yang ketiga ini Tanah liat sama arang itu Karena sekarang saya liat Trendnya Orang-orang itu sedang pake yang arang gitu 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 gak seren Makanya saya keluarin ini Nah Biasanya Kalo orang pake yang arang ini Itu kan bikin kulit sering Makanya saya campur sesuatu yang bikin Gitu 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 Jadi Jadi Untuk eksperimennya sendiri Berapa lama? Sebelum dipublish Dari Januari Dari Januari sampe April Dari Januari Dari Januari Terus berarti awalnya Dari Januari Sekarang dulu 6 bulan ya Dari mulai eksperimen Sampai sekarang Udah keluar produk Dan mulai dipasarkan gitu ya Berarti bukan bener-bener start up Iya start up Start up Meskipun start up Bukan berarti Bukan bisnis kita Tidak bisa tumbuh dong gitu ya Bisnis kita juga bisa dikembangkan Selamat datang misal Biar belajar lagi Terus Untuk Modal Kemudian juga Apa Pemodalan awal Terutama Itu Uang sendiri Atau dari mana Atau Uang dipinjemin orang tua Uangnya Uang saya Kebetulan Saya dulu Asisten dosen Jadi Saya punya uang Terus Saya Ngajar les juga Private Dari uang Dari uang Berarti Ini memang Kalaupun beresiko Ya resikonya sendiri juga Kita tidak terlalu berubah Lagian Lagian modal ini Sebenarnya tidak terlalu gede Buat semuanya Karena kan Ini sebenarnya bahan alami Yang gampang sehari-hari Kita cari Untuk bahan-bahannya Jadi Tapi Ngomong-ngomong Mungkin Sahabat-sahabat Sahabat Tidak bertanya-tanya Wah Pasti nih Mbak Gaeda Ini Dari kedomeran Atau dari farmasi Emang Enggak Enggak Saya dari Teknik Kimia Oh Teknik Kimia Sebenarnya Ya Bersinggungan sih Sebenarnya kan Teknik Kimia itu Melalui proses dari Bahan-bahannya sesuatu Jadi produk apa Ya saya Saya juga gitu sih Dari awalnya apa Diproses Jadi produk yang Menghasilkan Gitu Berarti Ada korelasinya dikit juga lah Ya seperti itu Berarti Ide bisnis yang dikembangkan oleh Mbak Gaeda ini Tadi kita bisa meraih Mendapatkan inspirasi Gitu ya Sahabat-sahabat Itu bermula dari Hobi Gitu ya Senang Berarti kalau orang lain Senang ngutakatik Ada yang ngutakatik mobil Ada yang senang ngutakatik motor Ternyata hobi ngutakatik muka Juga bisa jadi bisnis ya Iya Ternyata itu Ide ini emang udah lama Atau baru kemarin-kemarin Ide apa Ide untuk bikin ini Ya Ide nya itu Ya dari tahun lalu itu Ternyata itu Pertengahan 2016 Yang saya jadi reseller itu Kalau brandnya apa nih Mbak Brandnya Pesmas ini G-Store Oh G-Store Oh G-Store Terus untuk pengemasan gitu ya Untuk Apa namanya Dikemas seperti ini Terus juga untuk yang plastik Seperti ini Ide sendiri atau Semua Ide sendiri Pasti Mbak Gaida juga Dalam perencanaan keuangan Juga ada Mengubah segala macem Ada ya Nanti kita informasikan Ke sahabat-sahabat Bagaimana sih Cara Mbak Gaida mengelola keuangannya Di bisnis startup Yang baru berjalan 6 bulan Tapi menunjukkan Potensi kesuksesan yang Luar biasa gitu ya Dan juga saya jadi Pengen nyoba nih Kan cowok juga boleh ya Gak boleh banget Gak ada halangan ya Oke sahabat-sahabat serabis Kita akan Kembali lagi Setelah yang satu ini Selamat menikmati Selamat menikmati